Malu karena hamil di luar nikah dan takut tidak bisa mengikuti ujian nasional, seorang siswa SMK di Kulon Progo, Yogyakarta nekat menggugurkan kandungannya yang berusia 7 bulan, dibantu oleh kekasihnya yang juga masih pelajar. Pelaku menggugurkan janin bayinya menggunakan obat dan menguburnya di pemakaman umum. Pasangan kekasih yang masih berstatus pelajar di SMK Kulon Progo, Yogyakarta ini diamankan ke Polsek Sentolog karena terbukti melakukan aborsi. Pasangan ini nekat melakukan aborsi lantaran hamil di luar nikah dan khawatir tidak bisa mengikuti ujian nasional yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat. Polisi yang melakukan penyelidikan juga membongkar makam janin bayi berusia 7 bulan yang sengaja digugurkan dengan cara meminum obat aborsi seharga Rp1.750.000. Dibuka oleh penggali, dari saya dan warga, ternyata bahwa yang dibungkus dimakan malam hari adalah betul-betul mayat orang bayi yang dilakukan oleh inisial WL dan NA. Selanjutnya, dalam pemeriksaan hal-hal yang berkaitan dengan Bu Rp1.000.000. Itu menggunakan obat, obat yang namanya gastrol. Nama gastrol. Itu digunakan dua kali. Yang pertama, seharga Rp1.000.000. Terus yang kedua, Rp750.000. Mengapa dua kali? Yang pertama tidak berhasil. Dari tangan keduanya, polisi mengamankan barang bukti satu ponsel, bungkus obat aborsi, serta dua lembar resi pengiriman obat yang dibeli melalui online. Akibat perbuatannya, pasangan belia ini harus berpisah untuk sementara waktu dan akan mengikuti ujian nasional dari balik jeruji sel tahanan Polres Kulon Progo. Keduanya terancam hukuman hingga 20 tahun penjara. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, Ainews melaporkan.